Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi permasalahan yang kayak gini nih teman-teman lihat posisi benang tuh sebelum masuk tensen bahkan pas didalam tensen tuh posisinya berputar seperti ini teman-teman nah seperti ini pada ujungnya dan nanti putus itu sendiri biasanya seperti itu teman-teman Nah apa aja yang menjadi penyebabnya terus seperti apa solusinya simak terus tutorialnya sampai akhir nah langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah membuka dulu biar leluasa temen-temen buka dulu bagian blok belakang ini buka posisinya seperti ini kalau bisa turunkan set stick untuk sepatunya teman-teman seperti ini seperti ini teman-teman buka dulu benangnya biar tidak menghalangi nah sekarang teman-teman coba lihat cek di posisi ini teman-teman teman-teman lihat ini eh udah banyak luka banyak luka seperti ini teman-teman nah ini adalah penyebab dari benang menggumpal terus lihat di bagian atasnya juga nah seperti ini ini ada luka-luka yang membuat pergerakan benang ini tidak lancar dan menyebabkan benang menjadi berputar masuk ke area tensen dan mengunci teman-teman seperti itu kronologisnya nah untuk mengatasi hal ini teman-teman bisa aja mengganti mengganti bagian tensen ini teman-teman mengganti bagian tensen ini seperti ini bentuknya nah seperti ini bentuknya ini harganya 15.000 bisa langsung tak diganti kalau bisa lihat kondisi di area sininya nah kayak gini nah teman-teman bisa lihat nah kalau kondisi di area sininya udah tajam-tajam kayak gini berarti ini udah pergerakan benangnya udah tidak lancar teman-teman tapi hal ini sebenarnya bisa diperbaiki teman-teman posisi prosesnya seperti ini kita coba buka dulu si tensennya ini nah ada baut kecil disini teman-teman buka pakai obeng minus putar berlawanan dengan arah jarum jam nah seperti ini tapi teman-teman bisa diusahakan ini bisa di sebenarnya masih masih sebenarnya masih bisa diselesaikan teman-teman dengan cara di amplas prosesnya seperti ini nah proses seperti ini teman-teman buka dulu si tensennya buka satu persatu nah seperti ini ini tahapan-tahapannya teman-teman nah yang kita akan nanti eh ratakan ada di permukaan yang nah yang ini teman-teman yang ini juga di bagian blok nah yang ini kok ini alur-alur masuk benang teman-teman coba cek nah seperti ini sini saya pergunakan amplas yang cukup kasar teman-teman banyak di toko material bisa digesek aja seperti ini biar sedikit halus aja permukaannya jangan terlalu eh mengunci pergerakan dari benang ini teman-teman nah seperti ini nah seperti ini teman-teman nah sekarang udah halus nah ya seperti ini teman-teman jadi permukaannya udah halus terus teman-teman periksa di piringan tensennya ini kalau misalnya ada goresan-goresan seperti ini teman-teman bisa di haluskan pakai amplas yang halus teman-teman pakai amplas yang ukuran 1000 atau nomor 1500 ini pas untuk menghaluskan permukaan dari piringan tensen ini teman-teman nah untuk tensen teman-teman bisa pergunakan amplas yang halus kayak gini terus gosok seperti ini nah seperti ini teman-teman kalau dirasa ini permukaannya udah halus kita periksa yang satunya lagi kita gosok juga kita lihat kita lihat kita lihat lihat gosok seperti ini teman-teman direksan diusahakan area yang paling luar ini yang di kita gosok ini gak ada goresan-goresan karena nanti perputaran benang di area yang paling menonjol ini teman-teman setelah itu kita Juga butuh mengeplas di Ini teman-teman Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Yang penting ini tidak tajam Yang penting ini Area ini tidak tajam Tidak menghalangi pergerakan dari Penarikan benang jahit bagian atas ini teman-teman Nah setelah itu teman-teman Kalau misalnya Tencent tadinya Dirasa kotor Nah setelah itu teman-teman bisa bersihkan Di area-area Tencent ini Pokoknya ini kalau bisa dibersihkan Area-area yang banyak debu Kalau bisa pakai thinner atau bensin Seperti ini Pokoknya semua area-area ini Kita bersihkan dulu teman-teman Biar pas kita memutar Untuk melonggarkan atau mengencangkan Ini lancar pergerakannya Seperti ini Kalau dirasa terlalu banyak Kotor Apalagi sudah Kotorannya sudah melekat kuat Teman-teman bisa mempergunakan bensin atau thinner Di sini teman-teman Nah kalau dirasa sudah Bersih tinggal sekarang kita Proses pemasangannya Teman-teman bisa lihat Bisa cek Pemasangan awal Untuk Tencent Kalau kita bongkar seperti ini Kalau kita bongkar seperti ini teman-teman Pasang dulu yang bagian dalam ini Patokannya yang dalam Nah ini Nah yang ini Yang ini teman-teman Nah Yang ini harus masuk Nah kelihatan kan Nah seperti ini Dia harus mengunci di sini Jadi jangan sampai begini Dia harus begini Nah Nah seperti ini Seperti ini Disusul sama Piringan Tencent Satu piringan Tencent Piringan Tencent Kedua Penekan teman-teman Penekan bagian dalam Seperti ini Terus teman-teman Kasih Per Nah ini penahan Per Teman-teman Pasang Jangan lupa Seperti ini Penutup bagian luar Nah seperti ini Baru Mur Pautnya kita pasang Tekan dulu bagian Penahannya Biar masuk Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Seperti ini proses Pemasangannya Pempatokannya yang ini aja Kalau masang awal Pasokannya yang ini Yang bagian bawah ini Seperti ini Setelah itu kita pasang Teman-teman Seperti ini Putar bautnya Dengan searah jarum jam Nah kalau proses Pemasangan teman-teman Lihat ini posisi Sepatu Stik sepatu Itu harus ke bawah Seperti ini Karena kalau ke atas Itu menekan Ke area tension Ini teman-teman Misalkan ke bawah Setelah itu Kencangkan Kalau dirasa Sudah kencang Berarti ini sudah Teratasi teman-teman Nah seperti ini Prosesnya Sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh